Sementara itu beraksi di 17 TKP di wilayah Kota Padang. Seorang Raja Jambret ditembak polisi lantaran melawan saat hendak ditangkap. Pelaku juga diketahui seorang residivis atas kasus serupa. Dari rekaman CCTV, pelaku nampak menjelkan aksinya saat menjambret tas seorang ibu rumah tangga saat berada di depan rumahnya di daerah Kota Tengah, Kota Padang. Tas berisi uang 7 rupiah, hape, dan cincin emas sebanyak 20 emas raib di bawah kabur pelaku. Tak berselang lama, polisi melakukan penggerbekan di tempat bersembunyi di daerah Lubuk, Buaya, Kecamatan, Kota Tengah. Namun saat tindak ditangkap, pelaku melawan hingga ditembak polisi. Pelaku juga diketahui merupakan residivis kasus serupa. Alhamdulillah hari ini kita telah berhasil mengamankan pelaku Jambret pencurian dengan kekerasan yang terjadi dua hari yang lalu. Atas perbuatannya pelaku dijerat masalah 363 ke HWP tentang pencurian dengan emberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun pilihan penjara. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, melaporkan.